Jadi ngerekam beberapa belas lagu lah gitu, untuk dipilih sama Pak Ian. Setelah sebelumnya mereka mengirimkan demo, 4 atau 6 lagu ya? Oh iya, demonya udah denger di Sony waktu itu. Yang sangat menarik waktu itu lagunya judulnya Kita. Karena itu udah diputar di Radio Jogja ya? Di Jeronimo ya kalau nggak salah ya? Iya kayaknya, saya kurang tahu juga sih. Di Jogja, kayaknya mereka udah lumayan keliling lah ya di Jogja. Cuman demo itu lumayan kita dengerin berapa bulan sebelum mereka datang rekam. Berulang-ulang tuh? Maksudnya berapa bulan itu berulang-ulang atau? Iya lah, lebih dari sekali ya pasti. Terus? Ini asik nih, kerasa dari awal sih. Saya denger demonya udah, wah ini sangat potensial. Yang ngobrol sama Pak Ian gitu. Ya dia kan nanyain beberapa timnya juga gitu. Menurut ini gimana, gimana. Kalau saya bilangnya, wah iya ini potensial. Cuman kayaknya waktu itu beberapa yang lainnya nggak bilang itu potensial. Ini menarik nih. Iya, Mbak Ida waktu itu ya sebut nama aja. Mbak Ida itu sekretarisnya Pak Ian. Timnya Pak Ian sebenarnya cuma bertiga. Pak Ian, saya, sama Mbak Ida. Dua iya, jadi Mas Steven dan Pak Ian iya. Iya, Mbak Ida bilang nggak. Nah jadi menarik nih. Tapi mungkin dia juga nanya ke marketing segala gitu ya. Iya, nggak kurang tahu juga. Aku kan jarang di studio. Album demo, Pak tadi ya? Jarang di kantor. Demo ya tadi ya? Demo. Jadi demo si Lawn Seven yang akan menjadi album pertama itu, waktu didengarkan bareng-bareng di Sony itu nggak semua setuju gitu. Untuk di loloskan menjadi album dan design sama mereka gitu ya. Tadi sempat fakta yang menarik, dua dari tiga gitu ya. Di ENR ya. Di ENR aja ya. Di tim ENR-nya ya. Karena kan itu kan divisi yang bertanggung jawab untuk meloloskan artis untuk sign atau tidak dengan label gitu ya. Divisi ENR-nya. Ya keputusannya sebenarnya di Pak Ian aja sih. Oke. Cuman dia kan perlu minta input nih. Menurut lu gimana, menurut lu gimana gitu.